Tapi harta yang paling mulia kata Rasulullah SAW, tiga. Tolong ini dicari. Karena sahabat ketika bertanya bukan untuk wacana. Mereka ingin mengumpulkan tiga harta yang paling mulia itu. Yang afdoluhu kata Rasulullah SAW, yang pertama, afdoluhu lisanun dhakir. Lisan yang pandai berdikir. Itu yang paling mulia. Yang senang tiasa mengatakan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, wa jala ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, lisanun dhakir. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang bersyukur kepada Allah SWT. Apapun yang kita miliki. Kita punya rumah yang luas. Kita punya mobil yang nyaman. Kita punya isteri yang solehat. Tanpa hati yang bersyukur, gak ada artinya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, Wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Isteri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Isteri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Terkadang seorang belum nikah, sholat malam terus. Puasa sunnah terus. Habis nikah, gak sholat malam, gak puasa sunnah. Ilang semuanya.